Kondom tidak ada Berarti kan ada pelakunya disitu Pelakunya siapa? Ini harus diluruskan ini Apakah di dalam kamar ada sama laki-laki atau tidak? Nah itu perlu diluruskan juga Kalau saya sebutkan ada sama laki-laki Berarti saya mengakui kalian saya terjebak dalam lingkaran itu Tapi abang bilang Pengakuan itu adalah materi perkara Kalau kita bongkar disini berarti kita intervensi penyidik Makanya saya katakan Kalau yang saya klarifikasi sekarang terkait 80 juta tidak benar DP 30% tidak benar Ini menurut Vanessa Mana Vanessa nih? Iya kan saya gak mungkin pakai peterangan orang lain Harus klien kan? Kemudian yang ketiga Ini di dalam kamar bersama laki-laki atau tidak? Itu urusan penyidik Jelaskan nanti Apakah berbusana atau tidak? Klien kita mengatakan tidak berbusana Berbusana Sorry Berbusana Sorry Berbusana Gak fokus 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 Kalau kontom tidak ada Sebagai warna bukti Kalau beberapa nama yang dari daftar sitaan ini Kita mengakui ini barang daripada klien kami Kemudian di dalam kamar bersama laki-laki atau tidak Kita tidak bisa menjelaskan Karena itu sudah masuk dalam materi perkara Dan nanti penyidik yang menjelaskan Apakah dia berbusana atau tidak di dalam kamar Saya katakan berbusana Sehingga tuduhan terhadap klien kami terlibat dalam jaringan prostitusi online Kita simpulkan tidak terlibat Makanya mungkin itulah yang kemudian menjadi alasan Kenapa sampai klien kami dibebaskan Nah ini juga yang kemudian mau kita minta Bahwa kalau bisa nih Kalau bisa klien kami proses hukum mengikuti Dia akan kooperatif Ketika keterangan dibutuhkan untuk membuka persoalan ini Dia akan buka Tapi kalau bisa dibantu juga Dia ini korban Dari sisi kemanusiaan kita melihat Dia masih punya masa depan Tapi hari ini rusak namanya Karena persoalan ini gitu loh Nah oleh karenanya Ya mungkin Dari kami tim kuasa hukum mengatakan bahwa Se-iogianya Ya Dibantulah Untuk memulihkan nama baiknya Karena saya sama Siska itu Sudah setahun Kenalnya dimana Yang ceritain Saya gak tahu Jadi kemanusiaan saya cuma nanya Kalian kenal Kamu kenal sama Orang ini Memang kenal Baru Atau sudah lama Sudah setahun Sudah setahun saya kenal Siska ya Ya Mucikari Saya gak tahu Dan kemanusiaan saya juga tidak tahu Yang penting dia Yang dia tahu adalah Dia diundang Dia diminta Datang Secara mendadak Makanya kemanusiaan langsung Ngomong ke manajernya kan Ngomong kemanajernya bahwa Ada Jog Yang mendadak Yang langsung ditawarkan Dan Apa namanya Dia Acaranya itu Dia Apa Mengenusi Dan dia Makanya dia Dikembalin sama Asistennya itu Tapi Masisten sendiri Kenal dengan Usaha tambang Tidak Dia tidak kenal Yang dia kenal itu cuma Siska Siska ini aja Dia bilang Saya temuin Saya kenalin Sama-sama Pengusaha ini Nanti Nanti Biar dia Menjelaskan Nanti Konsep acara Seperti apa Nanti Nego aja Nanti 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 Berapa Nanti Ngobrol Anjagi Kalau Rian itu Mbak Kalau Rian Itu Kejadian Saya tidak kenal Kalau Rian itu Yang menjawab Vanessa Rian Yang menjawab Vanessa Ya itu Dijalaskan Tidak 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 Pak Vanessa Mau Maman aja Belum tahu Berapa Tak Ini kita Cerita Misalnya Saya Teman saya Misalnya Kamu Kamu teman saya Saya tahu Kamu tinggal di sana Jen sorry Ini ada acara Mendadak Lu bisa Enggak berangkat Ke sini Lu mau Gantiin MC Untuk acara Ini Acaranya Besok Gimana ya Tapi kan Tidak Menurut 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 Jadi gini Loh Vanessa Ini Dia itu kan Gampang percaya Orang Dia itu Tidak Berpikiran Jelek Sama orang Makanya Pada saat Dia tanya Nanti Prosesnya Gimana Maksudnya Kontrak Kak Atau Gimana Dia bilang Gini Dia ini Karena acaranya Gue Dimintanya Dadakan Untuk Ngubungin Jadi Nanti Gue Kenalin Sama Yang Punya Acara Ini Nah Udah Ngobrol Nanti Nanti Nihnya Berapa Konsep Acaranya Seperti Apa Nanti Ngobrol Aja Sebenarnya Gitu Nah Vanessa Berpikir Saya Sudah Kenal Sama Orang Ini Dia Gak Mungkin Jahatin Saya Kan Dia Tidak Tahu Ini Orang Ini Apa Terjadi Apa Dia Tidak Tahu Seperti Itu Jadi Tolong Ini 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 Penjelasan Vanessa Yang Yang Dia Terang Ke Saya Dan Apa Jangan Lagi Nanti Malah Malah Melebarnya Kemana Mana Lagi Gitu Kenapa Vanessa Tidak Maksud Mauan Aja Loh Kita Sebagai Public Tiga Saya MC Atau Penganggir Segala Macem Itu Hal Yang Biasa Dapat Jog Dadakan Tiba Tiba Besok Pagi Bisa Nyanyi Nggak Disini Atau Cak Lu Bisa Ngan Sih Tiba Tiba Berangkat Harus Berangkat Karena Sifatnya Dadakan Itu Hal Yang Biasa Lu Merah Jadi Jangan Lagi Dijadikan Polemik Baru Lagi Bahwa Mau Anak Sih Berkat Kalau Dia Mau Macem Aneh Ngapain Dia Bawa Asisten Kalau Pak Zakir Tadi Kalau Misalnya Apa sih Tadi Pak Zakir Bilang Kalau Misalnya Akan Dibuka Misalnya Dia Tahu Berarti Saya Tiri Langsung Kak Vanessa Tahu Lingkaran Prostitusi Ini Tadi Kan Pak Zakir Ngomong Kalau Misalnya Dia Tahu Bongkar Aja Semuanya Nama Kamu Udah Jelek Ini Saya Tadi Mengatakan Bahwa Kalau Misalkan Ya Kalau Misalkan Memang Terkait Dengan Kehadiran Klien Kami Maka Kita Mendorong Proses Ini Berjalan Dengan Sebaik Baiknya Kita Dukung Kepolisian Dengan Data-data Yang Dimiliki Klien Kami Yaitu Kita Minta Dia Ungkap Aja Semua Siapa Orang Orang Itu Kalau Saya Katakan Kalau Memang Dia Terlibat Di Jaringan Ini Kalau Terlibat Tetapi Sampai Hari Ini Klien Kami Masih Tetap Sebagai Saksi Korban Kemudian Dia Bebas Dan Terhadap Dua Mucikari Itu Karena Klien Kami Atau Karena Yang Satunya Kan Begitu Karena Dia Diamankan Di Satu Tempat Yang Berbeda Dengan Yang Satu Nah Makanya Di Surabaya Nah Kalau Hotelnya Nggak Tahu Hotelnya Ditutupin Semuanya Ditutupin Hotelnya Kira-kira Begitu Tapi Saya Mau Jelaskan Situ Bahwa Memang Kalau Memang Benar Ya Kita Support Buka Jaringan Itu Ya Sekarang Begini Klien Kami Ini Sudah Tidak Ditutupin Lagi Namanya Langsung Dibuka Artisnya Adalah Ini Ya Kan Sementara Penusaha Inisial Saja Yang Kita Lihat Tapi Katanya Hari Ini Sudah Dibuka Nah Maksud Saya Sekarang Kita Inginkan Gini Kalau Betul Ada Kejadian Seperti Ini Kita Harapkan Mereka Mereka Ini Dibina Korban Korban Dibina Tutup Identitasnya Karena Dia Masih Punya Jangka Panjang Masa Depannya Justru Pelaku Pelakunya Ini Yang Harus Dihukum Misalkan Kayak Yang Memesan Kemudian Yang Fasilitasi Kalau Penyedia Jasa Jangan Sampai Dan Begitu Kira-kira Tapi Itu Saya Katakan Kalau Misalkan Klinik Kami Terlibat Disitu Tapi Sejauh Yang Kita Dengar Yang Kita Ketahui Dia Sudah Mengatakan Dia Tidak Terlibat Acaranya Kapan Harusnya Sabtu Malem Sabtu Malem Itu Sabtu Yang Si Untuk Acara Interen Perusahaan Banyak Yang Nanya Kalau Ada Acara Nggak Ada Waro Waro Ya Kalau Acara Interen Perusahaan Memang Tidak Hapir Nggak Pernah Ada Inilah Pengumuman Apa Itu Enggak Internal Perusahaan Itu Itu Hanya Jadi Dia Harusnya Dibilangnya Acaranya Berlangsung Itu Sabtu Malem Ancara Intern Perusahaan Perusahaan Milik Si Orang Ini Si Pengusaha Ini Pengusaha Ini Ya Kan Nggak Tau Serian Pengusaha Tambang Katanya Gitu Ya Gitu Gitu T Kund江 Baik Laito S Baik Gitu Terima kasih.